Kota yang menjadi sasaran penghitungan inflasi, ada sebanyak 16 kota yang terjadi inflasi, termasuk di dalamnya adalah pemiju. Dan cuma 16 kota yang mengalami deflasi, menurutku deflasinya juga relatif kecil. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, untuk kita di Mamuju terjadi inflasi sebesar 0,02 persen, dengan indeks harga konsumen sebesar 132,10. Nah, dengan inflasi 0,02 persen ini, maka inflasi kita untuk tahun kalender dari bulan Desember 2017 sampai dengan Oktober 2018 itu sebesar 1,40 persen. Artinya bahwa tarif kita dalam 1 tahun anggaran itu 3,5 persen plus minus 1, misalnya bisa kita terpenuhi. Artinya kurang dari 3,5 persen. Nah, sementara untuk inflasi year on year-nya atau way on way-nya itu sebesar 2,46 persen. Artinya dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018 itu sebesar 2,46 persen. Selanjutnya kita melihat inflasi berdasarkan beberapa kelompok peneluaran. Nah, untuk inflasi di bulan Oktober yang sebesar 0,02 persen itu disumbang oleh makanan jadim dengan rokok tembakau itu adilnya sebesar 0,03 persen. Kemudian pengenang, air, listrik, gas, dan panggara itu sebesar 0,03 persen. Sandang 0,01 persen. Kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga itu relatif stabil. Sedangkan pembeli andil inflasi yang terjadi di inflasi itu adalah bahan makanan sebesar minus 0,03 dan transportasi komunikasi dan jadim sebesar minus 0,02 persen. Jika kita melihat per masing-masing kelompok ini terkait dengan komunikasi yang berpengaruh baik terjadinya inflasi maupun terjadinya geoplasi di sana. Kita melihat untuk bahan makanan, di sana bahan makanan adilnya itu sebesar minus 0,03 persen. Itu ditunjang oleh beberapa hal seperti cakalan, itu mengalami penurunan naga sebesar 0,11 persen, kemudian bawang merah sebesar 0,03 persen, kemudian telur ayam ras sebesar 0,22 persen. Dan saya kira fenomena ini terjadi secara nasional seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Mungkinan Kanin. Memang di sana untuk bahan makanan ini ada juga beberapa yang terjadi kenaikan yang membuat dia ini seperti beras itu naik sebesar 0,06 persen. Caper rawit 0,02 persen, kemudian bayam 0,01. Artinya meskipun ada juga bahan makanan yang membuat dia terjadi kenaikan tetapi lebih dominan penyebabnya adalah kejadiannya penurunan. Artinya itu terjadi inflasi untuk bahan makanan ini. Kemudian yang untuk kelompok makanan jadi mengenai rokok dan gembako, ini terjadi inflasi yang disebabkan oleh satu komuniti yaitu rokok kretek-kretek. Ini juga saya kira terjadi secara nasional, itu sebesar 0,02 persen. Nah memang rokok ini biasanya sangat berpengaruhi oleh kenaikan kursus dolar gitu ya. Sehingga kadang-kadang juga cukai rokok ini dinaikkan. Terutama rokok kretek-kretek itu andilnya untuk makanan jadi bunga rokok ini sebesar 0,03 persen. Nah kita lanjut ke kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar yang terjadi di sana adalah inflasi sebesar 0,12 persen. Artinya andilnya terhadap inflasi 0,02 persen itu adalah sebesar 0,03 persen. Itu disebabkan oleh ya sekiranya sama secara nasional tadi terjadinya kenaikan di besi beton yang sebesar 0,02 persen. Kemudian untuk komponen rokok sandang itu andilnya sebesar 0,01 persen artinya terjadi di sana inflasi sebesar 0,11 persen. Itu disumbang oleh sepatu ya sepatu meskipun juga di sana sangat tipis. Sumbangannya terhadap inflasi sebesar 0,01 persen. Kemudian yang kesehatan, pendidikan dekreasi dan olahraga ini relatif stabil, artinya tidak mengalami perubahan harga. Yang terjadi di sana adalah pendidikan dekreasi dan olahraga itu inflasinya minus 0,06 persen itu adalah dari bergeraknya seorang rekreasi di sana. Ya rekreasi meskipun dia bergerak tipis namun tetapi semuanya terhadap andil inflasi juga tidak terlalu besar artinya dia mendekati 0. Kemudian untuk kelompok transportasi komunikasi jasa keuangan itu inflasinya 0,13 persen artinya itu sebesar minus 0,02. Nah ini juga disunjang dari harga angkutan udara yang ambilnya sebesar minus 0,03 persen sehingga dia mengalami demplasi sebesar minus 0,12 persen. Sekiranya itu untuk kelompok pengelolaan lanjut sekiranya ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penyumbang inflasi itu tertinggi di harga belas 0,14 persen, cabai rawit 0,02 persen, kelompok pengelolaan lanjutkan 0,12 persen. Nah penyumbang terjadinya demplasi itu ikan cakalan sebesar 0,11 persen, bawang merah 0,03 persen, dan telur air belas 0,02 persen. Artinya bahwa kenapa kita inflasi sebesar 0,12 persen ini karena harga-harga yang membuat dia deflasi itu kurang memberikan dominan sumberang terhadap terjadinya inflasi yang terjadi 0,02 persen itu. Nah kalau kita melihat dari seris data inflasi kita ketika kita melihat mantumannya itu pada garis hijau itu adalah kondisi tahun 2018. Nah fenomenanya hampir bermakin terbalik dengan situasi pada tahun-tahun dua tahun sebelumnya, 2016 maupun 2017. Pada tahun 2018 kita inflasi 0,02 persen, justupun di 2016 dan 2015 terjadi deflasi. Harapan kita juga sebenarnya kemarin mungkin bisa sama sejalan dengan dua tahun sebelumnya, tapi ternyata tidak seperti itu fenomenanya karena terjadinya kenaikan seperti harga belas kemarin. Kalau kita melihat dari ERP-nya atau YOM-nya ini hampir sejalan dengan kondisi dua tahun yang lalu. Tapi untuk yang tahun 2018 ini kita sedikit dibawa dari harga inflasi pada tahun 2016 dan 2017. Kita melihat bahwa secara YOM-nya kita sudah berada pada posisi poin 2,46. Ini memang sedikit lebih rendah dibanding dengan tahun 2016 dan 2017. Dimana 2017 itu sebesar 4,20 pada kondisi pelan yang sama ya. Kemudian tahun 2016 itu sebesar 3,12. Kemudian juga kita bandingkan dengan kota-kota di seluruh pulau Sulawesi. Untuk kita di Mauju, karena di daratan Sulawesi ini hanya dua kota yang mengalami deflasi yaitu kota di Kompeten Bulukumba dan kota Palopo. Di Belukumba itu terjadi deflasi sebesar minus 0,18, kemudian di Palopo minus 0,22. Sementara kita di Mauju, itu inflasi yang terendah dari seluruh kaupaten kota yang terjadi inflasi. Inflasi tertinggi sebelumnya juga disampaikan oleh pimpinan kami di pusat, itu terjadi di Palos sebesar 2,27. Ini benar-benar ini karena terjadi kemarin situasi ada bencana alam sehingga cukup tinggi harga-harga disana karena kekesediaan pasokan dan juga jalannya komuniti-komuniti yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kita di Mauju pas berimpitan dengan kota Watangpone sebesar 0,02%. Itu adalah informasi terkait dengan inflasi kita. Selanjutnya kita ke nilai tugas petani. Nilai tugas petani kita terlihat sedikit menurun, jadi ini hampir beberapa bulan terakhir ini kita mengalami penurunan terus terhadap angka nilai tugas petani kita. Tetapi meskipun demikian, karena nilai tugas petani kita masih di atas 100, kita berasumsi bahwa daya beli masyarakat petani kita masih mumpuni, artinya masih mampu. Karena nilai tugas petani kita masih di atas 100, artinya bahwa jika nilai di atas 100, indeks yang dibayarkan oleh petani masih lebih besar dari indeks yang dibayarkan oleh petani. Meskipun kita terjadi penurunan sebesar 0,83% di bulan Oktober ini. Nah, kemudian kalau kita masuk di masing-masing subsektor yang menjadi penyumbang turunnya nilai tugas petani kita, meskipun di sana ada juga penyumbang positif yaitu subsektor tanaman pangan dan subsektor optikultura. Memang yang penyumbang terbesar subsektor yang terjadinya turunnya nilai tugas petani kita adalah di tanaman berkebunan rakyat. Itu cukup signifikan itu sebesar 3,4%. Kalau di tanaman pangan itu, kita masuk ke masing-masing subsektornya, tanaman pangan ini yang membuat dia mengalami kenaikan itu adalah karena terjadi kenaikan sedikit pada jenis komoditi padi dan jagung. Sekiranya juga benomena nasional terjadi kenaikan harga untuk padi dan jagung. Kemudian untuk yang hortikultura, di mana kenaikannya sebesar 1,90% ini disumbang oleh sayur-sayuran, buah-buahan seperti tadi pisang, kemudian tanaman obat juga sangat berpengaruh di sana. Nah untuk yang tanaman perkebunan yang mengalami penurunan nilai tugas petani sebesar 3,04% itu disebabkan oleh turunnya harga cek dan kemiri. Kalau secara nasional tadi, ada di sana kita disebutkan terkait komoditi-komoditi yang mengalami penurunan hal-hal begitu. Nah sementara untuk yang peternakan, lanjut. Nah untuk subsektor peternakan ini juga mengalami penurunan sebesar 0,25% meskipun itu tidak terlalu signifikan. Ini lebih disebabkan oleh harga-harga ayam ras dan teluritik. Ayam ras dan teluritik yang mengalami penurunan sebesar, itu ayam ras sebesar 0,74% meskipun itu teluritik sebesar 2,06%. Nah itu yang peternakan. Kemudian kalau kita melihat perikanan, ini juga terjadi penurunan nilai tugas petani. Artinya bahwa indeks yang diterima petani mengalami penurunan. Itu disebabkan oleh dua subsektor, yaitu kalau kita melihat nelayan penangkapan subsektor, nelayan penangkapan dan budidaya ikan. Nah, nelayan penangkapan ini terjadi karena turunnya harga-harga ikan begitu. Nah, yang membuat dia turun harga ikan itu seperti ikan layang, ikan beladang ya. Terus ikan ini, susah-susah ini nama ikannya. Ada ikan sumlir. Oh, sumlir. Ya, sumlir. Ikan beladang itu cukup signifikan penurunannya. Terus sebesar 11,82%. Sedangkan sumlir itu turun sebesar 7,80%, kemudian ikan bawal turun 7,80%, kemudian ikan teri turun sebesar 6,18%. Itu adalah komoditi-komoditi yang membuat perikanan khusus untuk nelayan penangkapan ikan ini mengalami penurunan. Kemudian yang budidaya ikan ini justru mengalami peningkatan sedikit tipis ya, sebesar 0,21%. Ini lebih karena harga ikan pandeng yang naik sebesar 0,61%. Tapi kalau kita mendekat antara nelayan penangkapan ikan dengan nelayan budidaya ikan, meskipun nelayan penangkapan ini sedikit nelayan penurunan, tapi dari sisi kesejahteraannya masih lebih daya beli kemampuan untuk nelayan penangkapan ikan masih lebih besar dibanding dengan yang budidaya ikan. Karena untuk nelayan penangkapan ikan ini masih di atas, poinnya masih di atas, nilai NTP-nya di atas 100. Sedangkan budidaya ikan di bawah 100, artinya daya belinya sedikit kurang. Jadi kan dibandingkan dengan nelayan penangkapan. Demikian juga untuk subsektor yang lain, saya kira meskipun dia mengalami penurunan nilai NTP, tapi karena nelay-nya masih di atas 100, dari sisi asumsi kesejahteraan petani, saya kira daya beli masyarakat itu masih, masyarakat petani masih mumpuni. Nah, ini untuk nilai tukar usaha petani. Jadi kalau nilai tukar usaha petani, ini yang konsumsinya mungkin dikeluarkan ya. Jadi ini betul-betul yang usahanya. Nah, kita melihat di sana, nilai tukar usaha petani itu mengalami juga penurunan sebesar 0,88 persen jika dibandingkan dengan bulan yang lalu, bulan September. Nah, ini terjadi penurunan karena didominasi oleh turunnya tanaman berkebunan rakyat, peternakan, dan juga berikanan, terutama berikanan tangkap ikan. Nah, yang dominan memberikan penurunan terhadap nilai tukar usaha petani ini adalah tanaman berkebunan rakyat, yaitu sebesar minus 3,12 persen. Kemudian, untuk berikanan tangkap ikan sebesar minus 1,62 persen, dan peternakan sebesar minus 0,42 persen. Meskipun terjadi perubahan positif dikenaikan untuk taraman pangan dan kortikultura, saya kira ini sama dengan yang tadi grafik yang saya jelaskan, juga dibandingkan dengan bulan September, bulan yang lalu. Nah, ini untuk yang utara-latan pulau Sulawesi. Jadi, untuk pulau Sulawesi ini, hanya Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang mengalami perubahan positif. Selebihnya itu mengalami perubahan negatif. Tetapi, dari semua nilai tukar petani di daratan Sulawesi ini, Sulawesi Barat termasuk yang tertinggi. Masih yang paling tinggi. Dan yang paling rendah itu di Sulawesi Tunggara. Itu sebesar nilai TPNya, 95,65 persen. Apalagi, bulan ini dia juga mengalami perubahan penurunan. Artinya, bahwa dari segi kesejahteraan petani di daratan Sulawesi, ya, petani-petani di Sulawesi Barat cukup punya kesejahteraan yang tinggi dibanding dengan petani-petani di daratan Sulawesi yang lainnya. Mungkin itu yang terkait dengan nilai tukar petani. Saya lanjut ke pariwisataan. Oh, inflasi ada yang pas? Ya, inflasi pedesaan. Inflasi pedesaan kita itu juga terjadi inflasi, sama dengan inflasi di perkotaan. Yaitu sebesar 0,10. Nah, artinya kalau yang tahun lalu, eh, bulan lalu kita terjadi inflasi untuk pedesaan sebesar 0,5. Sekarang, kebelahan COVID-19 terjadi inflasi sebesar 0,10 untuk konsumsi matangga. Nah, dari sisi bahan makanan, ya, itu terjadi deprasi turun sebesar minus 0,06 untuk pedesaan ya. Nah, itu ditunjang oleh ya, penurunan harga untuk bahan makanan ya. Itu untuk bahan makanan terjadi inflasi 0,06, kemudian untuk yang terjadi inflasi yang membuat inflasi pedesaan menaik 0,10 itu dari makanan jadi, minuman rokok dan tembako 0,19, turunan 0,26, sandan 0,11%, kesehatan 0,20%, pendidikan dekreasi dan lelaga 0,14%, transportasi dan komunikasi itu sebesar 0,39%. Itu inflasi di pedesaan. Jadi, saya kira hampir sejalan dengan inflasi di perkotaan. Cuma di inflasi perkotaan terjadi tadi inflasi pada pendidikan rekreasi dan olahraga, kemudian transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi, ini benominannya tidak sama dengan kondisi yang ada di pedesaan. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk NTP kita. Kemudian, lanjut. Kita ke para wisata. Untuk para wisata ini, gambarannya adalah bukan pada kondisi bulan Oktober, tetapi kondisi pada bulan September. untuk tingkat pengunian kamar hotel, kebetulan di sini adalah untuk yang bintang yang kami bisa informasikan pada kesempatan ini, itu juga mengalami penurunan. jika kita bandingkan dengan bulan yang bulan September, bulan Agustus ya, bulan Agustus. Itu mengalami penurunan sebesar 9,71 persen, dari 51,28 persen menjadi 41,57 persen. Fenomena ini hampir sama dengan kondisi pada tahun yang lalu di 2017, di mana bulan Agustus itu bulan September pada bulan yang sama itu terjadi penurunan dari bulan Agustus. Nah, kemudian jika kita bandingkan dengan bulan September dengan bulan September 2017 dengan bulan September 2018, itu terjadi kenaikan sebesar 9,38 persen. Artinya dari 32,19 persen naik menjadi 41,57 persen. Kemudian untuk kita lihat masing-masing lama tamu menginap untuk hotel bintang ini, pertama untuk tamu nusantara, jika kita bandingkan dengan bulan yang lalu, ini terjadi benar-benar sebesar 0,48 hari. Kemudian jika kita bandingkan dengan tahun yang lalu, itu terjadi kenaikan sebesar 0,50 hari. Nah, dibandingkan juga dengan tamu asing. Tamu asing pada bulan September itu mengalami peningkatan sebesar 2,88 hari, jika dipandingkan dengan kondisi pada bulan Agustus tahun 2018. Jika kita bandingkan pada bulan yang sama, September 2018 dengan September 2017, itu juga terjadi kenaikan sebesar 0,63 hari. Dimana dari bulan September 2017 itu sebesar 2,65, karena kondisi sekarang 2018 pada bulan September itu sebesar 2,88 hari. Lanjut. Nah, ini untuk perkembangan transportasi udara kita. Untuk transportasi angkutan udara kita, ini karena pesawat kita tidak ada yang parkir di Utama Padang maupun di Sumarung, maka penerbangan baik diandatan maupun diberangkat itu sama persis. Nah, jika kita melihat perbandingan dengan bulan Agustus dibandingkan dengan bulan September 2018, itu terjadi penurunan penerbangan sebesar 4,98%. Nah, jika dibandingkan dengan bulan September pada tahun yang berbeda, itu juga mengalami penurunan sebesar 16,77%. Artinya dari bulan Agustus itu sebesar 141 unit pesawat, baik yang datang maupun berangkat, itu turun menjadi 134 unit pesawat, baik yang turun maupun yang berangkat. Demikian juga untuk yang bulan September tahun yang lalu, dimana September pada tahun yang lalu itu yang berangkat dan yang datang itu sebanyak 161 pesawat, sementara di bulan September tahun 2018 itu sebanyak 134 pesawat. Lanjut, untuk yang berumpang, baik yang datang maupun yang berangkat, ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan yang lalu. Pada bulan September ini terjadi penurunan sebesar 13,31%. Nah, demikian juga jika dibandingkan dengan September pada tahun yang lalu, terjadi penurunan sebesar 22,99%. Nah, kita lihat di grafiknya itu, itu terjadi perpotongan pada kondisi bulan Juni ke Juni ya. Pada tahun 2017, fenomenanya cukup drastis dari bulan Juni ke bulan Juli, cukup naik sini kan. Tetapi, kita pada tahun 2018 naiknya cuma sedikit begitu. Ya, meskipun istilahnya secara ininya hampir sama begitu, tapi sedikit lebih rendah di tahun 2018 dibanding dengan kejadian pada 2017. Nah, untuk penumpang yang datang, saya kira ini juga hampir sama dengan fenomenanya dengan penumpang yang berangkat ya. Karena terjadi penurunan jika dibandingkan pada bulan Agustus, itu turun sebesar 5,45%. Jika dibandingkan bulan September tahun 2017, itu turun juga sebesar 25,40%. Saya kira ini, ya, tantangan juga buat penerbangan kita ya. Mudah-mudahan, ya, kedepannya semakin membaik ya. Apalagi dengan adanya kejadian kemarin, ya, orang jadi takut-takut lagi naik pesawat gitu. Tapi, mudah-mudahan dengan jumlah kedatangan dan perangkatnya pesawat juga tidak mengalami penurunan. Kita berharap mengalami peningkatan. Tapi, dari sisi penumpang, ya, mungkin pasti akan berdampak pada yang kejadian kemarin lain-lain itu ya. Lanjut. Nah, ini untuk yang angkutan laut. Fenomena yang terjadi pada angkutan laut ini berbeda dengan angkutan laut. Angkutan laut pada bulan September itu sedikit mengalami kenaikan yang bagus ya. Nah, ini sebesar 46,89%. Artinya pelayaran kapal yang ditatang maupun perangkat itu terjadi kenaikan. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2017, saya kira juga mengalami kenaikan sebesar 1,32%. yaitu dari 303 kapal yang merapat di Delmaga Mamuju menjadi 307 pada bulan September 2018. Nah, bagaimana dengan penumpangnya? Lanjut. Nah, penumpang yang perangkat maupun penumpang yang datang juga jika dibandingkan dengan bulan yang lalu sama-sama mengalami peningkatan. Nah, peningkatan cukup signifikan untuk penumpang yang perangkat pada bulan September itu sebesar 31,34% jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2018. Nah, sementara untuk yang Yeronyernya itu mengalami penurunan sebesar 8,92%. Artinya penumpang yang perangkat pada tahun 2017 pada bulan September itu lebih besar dibanding dengan bulan September tahun 2018. Nah, itu sebesar 8,92%. Demikian juga dengan penumpang yang datang itu mengalami peningkatan pada bulan September jika dibandingkan dengan bulan Agustus. Ini cukup signifikan naiknya sebesar 25,35%. Tetapi fenomena ini tidak diikuti jika dibandingkan dengan Yeronyernya. Dimana Yeronyernya mengalami penurunan sebesar 9,55% dari 3,161 penumpang orang yang datang menjadi 2,879 orang pada bulan September 2018. Jadi itu fenomenanya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kondisi barang masih ada? Tidak ada barang. Tidak ada barang. Oke. Ya. Saya kira itu informasi dari saya terkait dengan inflasi, kemudian nilai tugas petani dan parawisata, serta transportasi. Selanjutnya kita akan mengikuti bersama terkait dengan industri manufaktur, termasuk di dalamnya adalah KSA. Terima kasih ya, transportasi kita. Terima kasih. 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 Nah ini mungkin secara infografis Dilihat bahwa yang sebelah kita adalah pengalami penurunan Dan sebalah kanan adalah pengalami penyumbuhan Lanjut, proses untuk industri mikro Selanjutnya kita lalu juga industri besar-senang Jadi yang benar-benar kerja 20 atas Khususnya yang benar-benar yang punya kelapa sain Karena kami di BPS ini masih di industri yang di BPS itu Didominiasi oleh industri CPO Nah ini pada tahun 3 ini Industri besar-senang juga menaik pertumbuhan Tapi lebih sedikit menaik sebesar 3,96% Dibandingkan dengan ruang sebelumnya Boleh lanjut Nah yang dimuntur Yang bisa dimuntur ini adalah hanya 2 jenis Yaitu jenis industri makanan dengan industri kayu Barang dari kayu dan tabus Termasuk dengan barang nyaman dan bambu Dan rokan dan sejenisnya Nah ini kalau sudah dibandingkan antara 3 bulan sebelum dan 3 bulan 3 Sekarang dan bulan 2 Itu industri makanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,27% Sedangkan Sedangkan untuk industri Ya industri makanan, industri kayu Itu hanya tumbuh sebesar 5,7% Tapi jika dibandingkan dengan antara tuluan 3 2018 dengan tuluan 3 2017 Itu industri makanan naiknya 9,65% Sedangkan untuk orang nyaman hanya 3,85% Sehingga pertumbuhan untuk produksi untuk antara tahun pada tuluan yang sama itu naik sebesar 8,85% Kemudian kalau dibandingkan antara tuluan 3 dan 42 CDS mengalami pertumbuhan sebesar 9,90% Nah itu dari industri baik, industri mikro IMK atau industri besar sedang Selanjutnya kami akan perkenalkan tentang Perbaikan metodologi perhitungan data produksi beras Atau gabat dengan metode terangka sampul Bahwa apa sekalian bahwa Baru pertama kali ini kami rilis tentang Pelaksanaan Pertamanya Metode kehitungan produksi padi lah ya Padi di Indonesia khususnya hanya padi Itu baru di tahun 2018 ini akan sudah dilaksanakan Nah kita berkerjasama dengan 4 institusi BIPT, BPS, ATR atau BPM Kemudian BIP dan LAPAT Nah dari itu Kalau ATR mungkin luas belahan baku sawah yang dipakai Kemudian BIP dari apa namanya Luas baku, luas apa namanya Kota ya Dan sebagainya Lanjut Jadi latar belakang Jadi yang pertama bahwa Produksi padi Yang sebelumnya itu sejak tahun 1997 Itu sebetulnya banyak yang meragukan Walaupun kami juga berkerjasama dengan Dinas Dinas Kementerian Pertanian Banyak meragukan Sejak tahun 1997 Nah dari kajian-kajian yang ada Sehingga Kami banyak berkesimpulan Termasuk Masyarakat statistik Bahwa perlu dicari Tata cara atau metodologi Yang lebih bagus Untuk menggantikan Metodologi lama Nah untuk menghitung Produksi padi Karena padi dan beras itu adalah Menyangkut Hayat Ya apa namanya Hayat hidup Hayat hidup Hayat hidup orang banyak Jadi kalau Buntukannya salah Datanya dan kebijakannya Akan salah Nah begitu Setelah melakukan Mungkin Sejak tahun 2015 Untuk BPP Kemudian BPS Seperti yang BIK dan 8 Bermuk Itulah Melahirkan Metodik Kerangka sampel Yang sudah dilaksanakan Sejak Januari Sampai sekarang Lanjut Nah ini sebetulnya Jadi untuk Melentukan Produksi bergabat Atau berhasil itu Sebetulnya adalah Luas panggung Dikali dengan Produktivitas Nah produktivitas itu Dikati dari Pengukuran langsung Berapa sih Produksi Diasitkan Perhitar Di lapangan Jadi dilakukan Secara langsung Yang namanya Perginan Nah kalau Luas panen Dulu itu Untuk menentukan Luas panen Dilakukan oleh Binas pertanian Dengan Metode Estimate S Jadi sejauh panjang Mata memandang Baru bisa menentukan Keregiran luas panen Yang berapa Kemudian Apa namanya Jadi dengan memandang Itu atau Tapi itu digalukan Oleh ahli Maksudnya Orang-orang yang Sudah pengalaman Dengan memandang Saya yang luas Sawah Oleh sudah tahu Sekian luas Sekian luas Sebenarnya panen Atau tanah Kemudian yang kedua Yang kedua itu Biasanya juga Menggunakan Benih Dengan mengularkan Apa namanya Menurunkan Benih sekian Tung Dia tahu Luas tanahnya Dan luas panennya Atau dengan Pengairan Dengan air Apa namanya Bisa tahu Luas tanahnya Nah itu Sebetulnya Kami memandang Dari beberapa Pemerhati Bahwa itu Tidak akurat Bukan tidak akurat Sebetulnya Dia punya Paham Sebetulnya Tingkat Biayanya Bulu lebih Eksien Tapi Kepalutannya Dapat Kepalutannya Nah itu Pada Sejak tahun 2015 Kita berpunyai Coba Dengan menggunakan Metode KSA KSA ini Menggunakan Teknologi Dari 8 Dan BPD Dengan menggunakan Android Nah Android ini Gunanya Untuk melakukan Jadi setiap petugas Akan melakukan Pengalatan Pasit tumbuh Padi Setiap Padi Pada titian Sama Nah dari Hasil foto itu Lahirlah Nanti Nanti akan Dikonferensi Berapa sih Yang luas tanan Luas panen Setiap bulan Nah begitu Mungkin Lebih kaya Jadi Bukan berarti Metode Estimati Itu Salah Tapi Saya yang Mau diperbaiki Silahkan lanjut Nah ini Luas Pahkusawah Yang Yang Apa Dipakai Jadi Luas Pahkusawah Itu Luas Bagusawah Yang Ada Di Agraria Dan Tata Luang Atau ATR Kemarin Juga Agraria Tata Luang Nah itu Tahun 2013 Ternyata Luas Sawah Itu Sekitar 7,7 Juta Hektare Nah setelah Dilakukan Verifukai Sebilang Ternyata Tinggal 7,1 Lima Apa Namanya 7,1 Juta Hektare Nah Dari Tayang ini Kelihatan Bahwa Ada Warna Merah Dan Warna Hikam Warna Merah Itu Adalah Buas Baku Akut Disi 2018 Sudah Dukan Berdikasi Mungkin Mungkin Setelah Dilakukan Berifikasi Bulan ATR Karena Ada Beberapa Lahan Yang Dianggap Biasanya Sawah Tapi Setelah Dilakukan Tunjang Ulang Ternyata Bukan Sawah Begitupun Dengan Sebaliknya Ada Yang Dikatakan Ternyata Sawah Nah Lanjut Nah Ini Mungkin Hanya Perbandingan Bahwa Warna Warna Hijo Itu Adalah Pada Tahun 2013 Dianggap Sawah Tapi Sekarang Ternyata Bukan Sawah 2013 Ternyata 2018 Setelah Diberifikasi Ternyata Sawah Ya Kemudian Merah Itu Adalah 2013 ATR Mengatakan Itu Ternyata 2018 Adalah Diberifikasi Bukan Sawah Dan Yang Matching Adalah Warna Hijo Ini Hanya Contoh Dari Jawa Warna Nah Kegiatan Kita Oke Lanjut Diterima KSK KSA Ini Terangkat Sampai Larea Lanjut Nah Dasar Penggunaan KSA Ini Sebetulnya Pertama Tadi Saya Sampaikan Tentang Penghitungan Luas Panin Jadi Tadi Menggunakan Estimate Sekarang Mungkin Estimate Itu Agak Subjektif Tapi Sekarang Kita Melakukan Pengukuran Langsung Menggunakan Teknologi Kemudian Kemudian Yang Kedua Adalah Rekomendasinya Dengan Masyarakat Statistik Karena Kemudahan Mungkin Objektivitasnya Tidak bisa Dipertanggungjawab Secara India Sehingga Dia Memberikan Rekomendasi Untuk Menggunakan Menteri KSA Yang Yang Ketiga Adalah Ini Dari Kantor Staf Presiden Supaya Dilakuin Perkutuan Karena Bapak-bapak Tahu Bahwa Dimana Walaupun Bagaimana Kalau Terjadi Banyak Ini Biasanya Kegiseruhan Di Kegiseruhan Apalagi Kalau Menjelang Biasanya Kegiseruhan Memanas Lanjut Nah Ini Ini Jadi Ada Berapa Tahap Bapak Menyusuran Ini Bahwa Untuk Perkumpulan Data Sebetulnya Kita Menyukurkan Jadi Ini Hanya Cerita Dari Awal Bahwa Kita Butuhkan Petar Bapak Uni Dan PIG Informasi Geospasial Kemudian Kita Diteras Petar Lapu Sawa Kemudian Petar Kebutuhan Lahan Jadi Begini Jadi Seluruh Daerah Kita Di Indonesia Sebetulnya Sudah Dibuat Semacam Grid Itu Sekitar Dikurannya 300 Kali 300 Kali Dikurannya Kalau Di Dapak Sekitar 60 Jadi Bentuk Bidang Dari Situ Ditentukan Bahwa Yang Manasawah Dengan Adanya Petar Tutupan Salah Di Overlay Dengan Petar Walumi Yang Menjadi Objek Penelitian Kita Atau Pengurian Kita Adalah Harusnya Sawah Jadi Yang Tukan Sawah Itu Dikeluarkan Nah Dikeluarkan Itulah Sehingga Yang Menjadi Objek Kita Adalah Yang Lahan Sawah Irigasi Dan Lahan Yang Biasanya Dipuntui oleh Jeladang Istilahnya Kita Adalah Lahan Yang Kemungkinan Kemungkinan Menjadi Tanami Pan Biasanya Yang Berada Sekitar Salah Nah Itu Kemudian Lanjut Nah Ini Tata Cara Kami Untuk Mengukur Melakukan Pengelamatan Masuk Galpangan Nah Ini Pengelamatan Pasir Tumbuh Karena Pasir Tumbuh Saja Diamati Nanti Dipotret Setelah Dikirim Ke Seper Apakah Dia Masih Apa Tanaman Itu Tumbuh Tumbuh Pada Pagi Tetap Tegat 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 Pasit Tegat Tegat Satu Maksudnya Umurnya Satu Sampai Tegat Tegat Hari Tergantung Bamparnya Kelihatan Hasil Gambarnya Seperti Jadi Tengah Nah Dalam Satu Titik Itu Ada Sekitar Sembilan Bukan Sekitar Ada Sembilan Titik Yang Diamati Pertumbuhan Pasir Tumbuhnya Padi Nah Tergantung Pada saat Foto Apa-apa Yang Dikirim Fotonya Apakah Pada saat Pengolahan Laham Kemudian Apakah Dia Sudah Malanya Sudah Keluar Nah Itulah Nanti Diinterpretasikan Melihat Diinterpretasikan Kondisi Apa Jadi Gunanya KSK Ini Disamping Dia Pada saat Paling Tumbuh Padi Juga Bisa Memproduksi Tiga Atau Empat Bulat Kedepan Panen Jadi Kalau Sekarang Ditanam Padinya Empat Bulat Kedepan Akan Kedepan Lanjut Ini Yang Status Setiap Kami Melakukan Pemuteretan Sawah Yang pertama Persiapan Lahan Kemudian Vegetatif Awal Itu Umurnya Satu Sampai Tiga Hari Kemudian Vegetatif Dua Namanya Kita Vegetatif Air Itu Adalah Tiga Sampai Lima Hari Nah Ini Kemudian Dikit Ngeratif Ini Sudah Bunganya Bunganya Padi Nah Setelah Itu Mungkin Kondisinya Panen Nah Apapun Ini Potret Ketika Ketika Pemuterannya Pertiti Yang Sama Setiap Bulan Itulah Nanti Akan Dikonversi Menjadi Luas Panen Luas Tanan Ataupun Kriang Lain Jadi Luas Tanam Atau Luas Panen Nanti Akan Dilihat Jadi Di Pada Sampai Kita Pemuteran Juga Itu Kemungkinan Juga Adalah Lahan Rumah Yang Dikunah Karena Dia Harus Bersama Sama Dengan Sama Satu Segmen Lanjut Ini Mungkin Hanya Ilustrasi Dari Pertu Yang Untuk Pemuteran Setiap Segmen Jadi Apa Kita Melakukan Pengumatan Pempatan Lanjut Nah Ini Mungkin Sementara Hasilnya Ketika Kami Sampaikan Untuk Pak Namanya Luas Panin Dan Produksi Jadi Dengan Menggunakan KSID Mulai Dari Januari Kami Melihat Bahwa Puncak Panin Itu Ada Terjadi Jual Maret Dan Agustus Jadi Maret Dan Agustus Dan Jumlah Jumlah Luas Panin Jadi Mulai Dari Januari Sampai Dengan September Ya September Itu Kami Sudah Memotret Hasilnya Dan Yang Warna Merah Itu Antara Oktober Sampai Dengan Sember Itu Adalah Hanya Potensi Panin Atau Potensi Produksi Yang Diasatkan Dan Hasilnya Luas Panin Total Luas Panin Yang Diperkirakan Terjadi 2018 Di Sumpah Itu Sekitar 67,83 Rp Nah Dengan Total Produksi Sekitar 346,16 Rp Yang Produksi Dapat Pergili Perdiksi Perdiksi Jadi Karena Berdiksi Karena Masih Mengandung Perkiraan Yaitu Bulan Oktober Awember Dan Sembilan Yang Realisasi Adalah Mulai Dan Cek Waris Sampai Dengan September Nah Itu Kemudian Lanjut Nah Kalau Kita Dihar Perkebuatan Ternyata Polman Yang Paling Tinggi Untuk Hasilkan Produksinya Itu Sekitar 120.000 97 697 Ton Kemudian Kedua Dalam Masa 7 11.000 Lebih Kemudian Mengunjung 48.000 Dan Baraknya Mengunjung Ternah 17.000 Matrak 8.000 Lebih Dan Majenek Yang Paling Kecil Hanya 4.000 Lebih Ton Gawak Kering Itu Yang Apa Namanya Yang Jadi 326.000 Ton Lanjut Nah Ini Untuk Berbulan Kalau Dikonversi Ke Beras Karena Tahun Kita Melakukan Supaya Kompresi Ke Beras Sudah Ada Ternyata Untuk Kalau Kita Memakai Angka Untuk Pembina Dengan Konsumsi Dengan Konsumsi Konsumsi Setiap Bulan Sekitar 14.000 Ton Beras Itu Secara Total Sumber Melalui 10 Sekitar 15.037 Ton Beras Kemudian Lanjut Ini Ini Hanya Ilustrasi Antara Kebetulan Dan Produksi Jadi Hanya Dari Sumber Melihat Perbulannya Kelihatan Kalau Warna Merah Itu Adalah Produksi Kemudian Warna Merah Itu Adalah Konsumsi Ini Kayak Dime Itu Lebih Tinggi Konsumsi Daripada Produksi Karena Masa Masa Talang Lanjut Nah Ini Hanya Untuk KS Ini Saranya Jumlah Stok Berdiamati Karena Ini Jadi Bisa Saja Beruksi Pada Bulan Tentu Tadi Antara Bulan Maret Dan Agustus Nah Setelah Itu Sudah Kalau Perhitungan Secara Di Atas Minja Itu Kurang Kurang Sep Lagi Mungkin Bisa Diamati Dari Waktu Waktu Tentang Apa Namanya Produksi Antara Produksi Dan Sonsi Kemudian Pergerakan Produksi Gawak Kita Apakah Ini Tetap Beredar Dalam Sembar Atau Luar Seperti Kebindahan Atau Kepali Kemudian Untuk Luar Luar Pelahan Baru Pusawat Ini Bukan Sesuatu Yang Statis Tapi Pasti Akan Dilakukan Updating Sesuai Kederaannya Kalau Ada Yang Belum Peranggukan Mungkin Nanti Ada Berbicu Ada Berhubung Kurang Oleh Agraria Dan Katar Kemudian Mungkin Yang Kami Bisa Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh